Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Bunda Dafa hari ini Bunda Dafa akan share ke kalian bagaimana caranya bikin bolu coklatos ini sangat lembut sekali aroma coklatosnya sangat enak sekali wangi ini kalau dibikin jualan pasti laris manis karena rasanya enak banget legit dan yang tentunya ekonomis banget yang ingin tahu resep dan cara pembuatannya tonton terus videonya sampai selesai Hai pertama ini masukin 140 gram gula pasir kemudian saya pakai ini tiga butir telur satu sendok teh SP kemudian ini ditutup dan dimetzer sampai mengembang selamat menikmati kemudian ini saya tambahkan 150 gram tepung terigu satu bungkus stoklatos seperempat sendok teh garam satu bungkus santan satu bungkus santan satu saset ini ukuran 65 ml minyak sayur 40 ml ini saya pakai 50 ml air biasa biasanya ini campur sama santan tapi nggak apa-apa ini 50 ml air biasa kemudian ini mixer kembali sampai adonan mengembang dan siap untuk dikukus setakannya ini sudah selesai dengan margarin yang dicampur dengan minyak sayur ini ukuran 22 diameter kalau sudah dituang langsung dikukus karena kukusannya sudah panas kemudian ini ditutup dan kukus kira-kira 20 menit atau kukus sampai matang sudah 20 menit sekarang kita lihat tusuk sate ini sudah nggak nempel berarti sudah matang langsung diangkat tusuk sate wow ini cantik banget iya ya memendir dulu coklatos sangat lembut banget ini didinginkan dulu setelah dingin baru dipotong-potong kalau sudah dingin langsung ini dipotong pasti bunda-bunda ingin tahu seperti apa hasilnya seperti apa kelembutannya sekarang dipotong dan kita lihat hasilnya seperti ini sangat lembut sekali lembut banget ya ini cocok sekali untuk jualan karena ekonomis banget harganya murah meriah tapi rasanya dijamin enak maknyus legit banget aroma coklatosnya sangat terasa sekali udah sekian dulu videonya tonton terus sampai selesai dan yang belum subscribe subscribe dulu like dan ditunggu juga komenternya bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati